Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di channel ini Di video kali ini, saya kedatangan satu buah barang Dan barang ini tuh sangat berguna banget buat para streamer Untuk menyikat waktu, yuk kita langsung buka aja Oke, alat ini adalah HDMI Video Capture Dan alat ini tuh berfungsi banget buat para teman-teman streamer Ataupun teman-teman yang pengen bikin live streaming Dan menggunakan kamera DSLR Ataupun kamera mirrorless Ataupun menggunakan kamera profesional lainnya Dan teman-teman tuh bisa menggunakan alat ini Untuk menampilkan gambarnya ke dalam aplikasi OBS Ataupun aplikasi streamer yang lainnya Oke, jadi kita langsung buka aja Apa aja sih yang kita dapat saat kita membeli HDMI Video Capture ini Yang pertama kita mulai dari depannya ya teman-teman Di depannya tuh disini ada tulisan HDMI Dan disini tuh ada gambar dari alatnya Dan itu ada tulisannya ya Lalu kita beralih ke bagian bawahnya Disini tuh dia ada selling pointnya Yaitu dia sudah 4K x 2K Dan disini dia ada resolusi 1080p Jadi disini ditulis support high resolution video Oke, dia menggunakan HDMI Dan kita ke samping Ini kosong Di atasnya disini Ada beberapa sedikit tulisan Yaitu ada HDMI extender, HDMI converter, HDMI switch, HDMI splitter, HDMI matrix, HDMI video world controller Dan itu banyak pengatulisannya Jadi nanti teman-teman bisa baca aja Kalau teman-teman mau baca teman-teman bisa pause aja nih Oke, di bagian belakangnya tuh disini dia ada cara penggunaannya Jadi teman-teman nanti gak usah bingung-bingung Teman-teman bisa langsung lihat aja disini Dan disini tuh ada fitur-fitur yang ditawarkan dari video Capture ini Yang pertama dia sudah support HDMI loop out Jadi kita juga bisa preview ya disini Kemudian disini ada support input max resolusi 4K Disini ada support output max resolusi 1080p Jadi inputnya tuh bisa di resolusi 4K Dan outputnya dari alat ini tuh nanti dia akan keluarnya dengan resolusi 1080p teman-teman Dan disini masih banyak lagi Jadi teman-teman nanti bisa baca aja ya Nah disini tuh dia juga support dengan Windows, Android, dan Mac OS Disini ada convert to USB video Dan ya teman-teman nanti bisa baca aja Dan disini tuh kegunaan ya Alat ini tuh bisa untuk main game Kemudian bisa juga untuk pembelajaran ya Dan juga disini ada video conference Oke, kita langsung buka aja Sebenarnya tuh alat ini udah pernah saya buka ya Tapi saya belum sempat buat videonya Dan ini jadi sudah sempat dibuka Oke, tampilannya seperti ini Jadi ini alatnya Kita dapat alatnya Ini kita pinggirin aja dulu Lalu di dalamnya tuh ada kabel-kabelnya Jadi ini sempat udah saya buka ya Ini kabelnya udah gak terlalu rapi Kita pinggirin Lalu disini kita dapat user manualnya Nah ini buat teman-teman Nanti kalau misalnya bingung implementasinya gimana Teman-teman bisa langsung buka aja di user manualnya Nah disini tuh yang pertama dia pakai bahasa Mandarin Dan di belakangnya disini dia menggunakan bahasa Inggris teman-teman Jadi teman-teman nanti bisa langsung ikuti petunjuk disini aja Oke, ini kita pinggirin dulu ya Kita masukin Oke, jadi kita langsung buka aja Ini adalah alatnya Kita langsung buka Dan dia tuh bentuknya seperti ini teman-teman Itu alatnya kecil ya teman-teman Dan variasi untuk video capture ini banyak tipenya Dan kebetulan untuk video capture ini tuh harganya yang murah teman-teman Nanti untuk harga pastinya saya akan taruh di kolom deskripsi ya teman-teman Dan akan saya cantumkan link pembeliannya Untuk materialnya disini terbuat dari seperti aluminium Ini bukan plastik ya Kalau kita ketuk tuh Dia bukan plastik Dan di atasnya disini ada tulisan HDMI Video capture with loop Di bagian samping sebelah sini dia ada power 5V Dan juga ada input Port input ini kita gunakan untuk menghubungkan kamera ke video capture ini Lalu di bagian belakangnya disini ada outputnya Dan disini ada port USB Untuk outputnya disini teman-teman bisa pasang port output ini Menggunakan kabel HDMI Lalu teman-teman sambungkan ke dalam monitor Jadi nanti teman-teman bisa preview apa yang direkam dari kamera Atau apa yang ditangkap dari kamera Dan untuk port USB ini Ini teman-teman bisa pasang aja Teman-teman bisa pasang seperti ini Dan teman-teman silahkan hubungkan ini ke PC kalian Jadi nanti setelah dihubungkan seperti ini Maka aplikasi streamer seperti OBS Ataupun aplikasi yang lainnya akan membaca video capture ini Dan inputnya itu akan diambil dari kamera yang teman-teman hubungkan disini Jadi kalau teman-teman menggunakan alat ini Teman-teman bisa mengambil gambar yang ditangkap oleh kamera milik teman-teman Karena pada dasarnya kalau kita tidak menggunakan alat ini Kita tidak bisa langsung menghubungkan kamera kita ke PC Ataupun ke laptop milik kita Oke jadi kita memerlukan alat ini Oke untuk lebih lanjutnya Nanti disini teman-teman kalau kekurangan dayanya Teman-teman bisa hubungkan ini Tapi sejauh ini yang pernah saya coba Saya sih belum pernah pakai untuk dayanya ya Disini lalu teman-teman tinggal masukkan saja ke PC kalian Untuk mengantarkan daya 5V ke alat ini Tapi kalau sudah cukup Saya sih biasanya tidak pernah pakai kabel yang ini Karena saya pasang seperti ini saja Sudah langsung terbaca Oke daripada bingung Saya akan tunjukkan bagaimana implementasinya saat menggunakan video capture ini Oke untuk cara penggunaannya yang pertama Disini teman-teman langsung siapkan saja capture cardnya Dan disini saya contohkan dengan menggunakan kamera ini ya teman-teman Disini teman-teman bisa langsung nyalakan saja untuk kameranya Oke ini sudah nyala kameranya Dan disini kita memerlukan satu buah kabel HDMI teman-teman Karena disini portnya menggunakan kabel HDMI Ini tidak kelihatan ya Oke ini dia menggunakan kabel HDMI disini Nah jadi kita memerlukan satu buah kabel HDMI Untuk kita pasang di port kamera ini teman-teman Nah kalau sudah kita langsung pasang saja Disini saya sudah siapkan kabel HDMI nya Kabel HDMI biasa ya teman-teman Seperti ini Kita pasang di port HDMI nya disini Oke ini sudah kita pasang dan ada yang satunya lagi Yang ini teman-teman bisa langsung pasang di capture card disini Disini kita masukkan yaitu di VGA in ya teman-teman disini Jadi ini kita masukkan disini Oke kita pasang di VGA in Jadi jangan sampai tertukar teman-teman Karena di capture card itu ada yang VGA out juga Untuk model ini Nah ini ada VGA out Ini disini Tapi kita masukkinnya yang di VGA in Nah kalau sudah Kita tinggal pasang USB nya saja Kita pasang disini Untuk USB nya Nah kita pasang seperti ini Kalau sudah yang ini Kita tinggal colokkan saja Ke komputer kita teman-teman Jadi yang ini kita masukkan ke komputer Disini sudah saya siapkan Oke Kita masukkan ke komputer Dan kita bisa langsung buka aplikasinya Disini saya menggunakan aplikasi OBS Ataupun teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang lain Disini kita langsung setting saja Contoh saya menggunakan OBS ya Nah disini saya sudah punya synth Saya tinggal tambahkan saja Saya plus disini Lalu saya pilih video capture device Dan disini saya langsung oke saja Dan disini terdapat pilihan teman-teman Disini kita tinggal pilih saja device nya Disini kita pilih USB video Jadi dia terbacanya USB video Dan sekarang sumbernya sudah berasal dari kamera yang ada disini teman-teman Jadi ini sama Dan sudah masuk Dan disini pun kita bisa setting Untuk resolusinya Kita pilih Disini pilih custom Kemudian kita pilih resolusinya Oke disini resolusinya bisa sampai Full HD teman-teman Dan fps nya pun kita bisa pilih Bisa sampai 60 fps untuk capture card ini Contoh saya pilih 60 fps atau 30 fps itu boleh Dan jika sudah kita tinggal klik OK saja Dan dia sudah masuk teman-teman ini Kita tinggal sesuaikan saja gambarnya teman-teman disini Ini masih kebesaran Saya sesuaikan seperti ini Contoh Jadi sumbernya sudah menggunakan kamera yang ini Dan disini Disini tuh terdapat sebuah port teman-teman Yaitu port DC DC 5V Jadi kalau misalnya teman-teman Memerlukan daya lagi Teman-teman bisa colokkan port DC nya Tapi untuk sekarang ini Saya tidak menggunakan port DC Jadi saya hanya menyolokkan saja Kambil HDMI ke capture card Lalu USB nya saya sambungkan ke laptop disini Ataupun menggunakan PC pun juga bisa Oke jadi seperti itulah Bagaimana caranya menggunakan Alat video capture ini Jadi cukup sekian aja untuk video kali ini Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua Jika ada salah kata dalam pencapaian Saya mohon maaf Seperti biasa saya pamit turun diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton